Intro Hi guys, welcome back to my youtube channel, it's me Gantiris Thank you udah balik lagi ke channel aku Di video kali ini aku mau nge-review produk terbaru dari Madam G Yaitu adalah Brilliant Moist Velvet and Smooth Lip Liquid Jadi ini namanya panjang banget Oke, so without any further ado, let's get jump to the review Jadi, Madam G Brilliant Moist Velvet and Smooth Lip Liquid ini Comes in 6 shades, jadi dia ada 6 warna Dan ini tuh warnanya, kode warnanya itu gak cuma nomor doang Tapi ada nomor sama namanya Seperti biasa sebelum ngomongin yang lain-lainnya, aku mau ngomongin packagingnya dulu Nah, jadi ini tuh packagingnya cukup kecil Ini cuma kayak segini doang Ini pokoknya ini kecil banget Ini kecil dan juga pendek Dan ini tuh terbuat dari plastik gitu Capnya itu bener-bener kayak dari plastik yang really cheap plastic packaging gitu Tapi yaudah, it's okay karena ini harganya juga murah Dan ini tuh gak seperti typical makeup Madam G pada umumnya Kalau makeup Madam G pada umumnya itu kan yang girly-girly gitu Nah, ini sama sekali gak ada girly-girly-nya Jadi ini kayak biasa banget gitu Tutupnya juga abu-abu yang menurut aku sih kurang atraktif Keuntungannya packaging yang kecil banget kayak gini tuh adalah Gak makan tempat dan travel friendly Jadi enak untuk dibawa traveling Di liquid lipstick dari Madam G yang brilliant ini Ini tuh dia dofutnya tuh bukan dofut yang kecil banget gitu Jadi dofutnya tuh ukurannya seems like normal Kayak dofut-dofut pada umumnya gitu Kalau dofut implora itu kan dia emang kayak kecil banget gitu Nah, walaupun dia ini kecil Tapi ini dofutnya juga gak sekecil itu Kayaknya dofutnya seems pretty normal Sama aja kayak dofut lipstick yang lain-lain ukurannya Terus ini tuh packagingnya juga ringan banget Dan ini juga gak ada boxnya Dan langsung aja dibungkus, di-seal pakai plastik gitu Dan plastiknya tinggal dibuka dan ya no box Oke, nah selanjutnya aku mau bacain claim-nya Dan claim-nya itu lumayan banyak Seperti biasa kalau produk-produk yang harganya affordable itu emang claim-nya banyak Nah, ini claim-nya juga banyak Jadi claim Madam G, Brilliant Moisture Flat Smooth Lip Liquid Ini udah aku catat Ini yang aku ambil dari Instagramnya Karena di boxnya ini juga gak ada keterangan macem-macem Oke, jadi yang pertama itu teksturnya creamy Yang kedua pigmented, tidak lengket, ringan Nyaman dan lembut, melembabkan, travel friendly Dan memiliki hasil akhir yang matte Oke, selanjutnya aku mau swatches untuk ke-6 warnanya dulu Sebelum aku ngomongin warnanya Dan juga mulanya sama aromanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan juga menonton! Terima kasih telah 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 menonton! aman dan cocok dipakai untuk semua skin tone pokoknya warna 304 yang Angelic ini tuh ini tuh ibarat orang ini adalah jodoh kita gitu ya karena ini warnanya bagus banget warnanya cocok banget untuk dipakai sama semua skin tone nah dia ini gak transfer ini aku paling suka sama formulanya yang 304 itu dan dia sekali apply itu dia juga langsung full dia gak patchy mungkin karena dia warnanya nude dan juga bibir kita tuh warnanya juga nude gitu ya jadi mungkin dia gak terlalu kelihatan patchy nah yang nomor 305 itu adalah warna dark red jadi warna merah yang ada hint of purple nya ya formulanya tuh enak banget sekali apply langsung bagus dan yang terakhir warna 306 itu sekarang lagi aku pake itu tuh dia warnanya kelak ke orenan gitu bener-bener warna rastik banget formulanya enak dan ini tuh transfernya cuman kayak sedikit banget hampir gak ada tapi ya tetep ada tapi sedikit banget nah untuk ke enam warna lipstick ini tuh dia ada aromanya jadi aromanya tuh kayak aroma sinamon gitu kalo gak salah jadi kayak aroma kayu manis ngingetin aku sama koleksi fall winter gitu dan mungkin ini emang koleksi fall winter gitu koleksi holiday biasa kan kalo koleksi holiday itu kayak lipstick-lipsticknya tuh face kayak gitu-gitu dia tuh suka wangi kayak wangi gingerbread yang kayak ada wangi sinamon-sinamonnya gitu kayak wangi makanan dan minuman holiday edition gitu klaim-klaimnya yang mengatakan kalo dia ini creamy itu emang bener pigmented itu juga bener tidak lengket itu juga bener ini bener-bener gak lengket sama sekali jadi ini tuh bersahabat untuk kamu yang memiliki bibir yang sensitif dan dia itu juga gak meng-accentuate garis-garis bibir gitu jadi kalo senyum itu dia tekstur bibirnya sama sekali gak keliatan aku sih cukup impress sama formulanya ini beda banget sama lipstick mereka yang keluaran pertama itu kan gak enak banget ya lengket banget terus berat banget terus kayak ya kayak gak ninyat gitu nah ini tuh beda banget ini formulanya nyaman banget ini ringan banget ini enak banget bener-bener ringan banget dan ini juga gak lengket sama sekali itu kayak velvetin finish gitu namanya aja kan emang velvet and smooth lip liquid gitu ya jadi ya wajar aja kalo emang dia rasanya velvetin lipstick ini tuh beratnya adalah 4 gram sebenernya sih gak kecil banget dia cuman kayak lebih kecil 1 mili daripada lipstick-lipstick pada umumnya itu kan kalo lipstick pada umumnya ini biasanya beratnya 5 mili nah ini tuh beratnya 4 mili jadi ya gak kecil-kecil banget sih sebenernya aku belinya di Lazada nah kemarin itu aku beli harganya satunya 25 ribu karena lagi diskon kalo gak diskon itu kalo gak salah harganya 31 ribu oke kesimpulannya kalo kamu suka sama warna-warna rustic atau warna-warna fall winter warna-warna autumn warna-warna musim bugur warna-warna yang cenderung orange gitu silah kamu cobain koleksi ini atau mungkin kamu sedang mencari lipstick dan kebetulan di koleksi Madame G Brilliant Moist Velvet and Smooth Lip Liquid ini dia punya warnanya bolehlah kamu beli jadi si lipstick Madame G yang brilliant yang namanya banyak banget ini banyak banget kemajuannya dan udah banyak banget improvementnya nah FYI kalo kamu belum tau jadi Madame G ini adalah produk lokal tapi semua kosmetiknya diproduksi di Cina aku cukup terkesan ini cukup bagus dan cukup nyaman dipake warna-warna juga wearable itu yellow undertone yang pas banget dipake untuk Asian skin tone oke finally you reach the end of the video segitu aja review dari aku semoga review kali ini membantu thank you so much for watching kalo kamu suka sama channel ini jangan lupa untuk hit the subscribe button below dan juga pencet loncengnya jangan lupa untuk kasih aku jempol dan juga tinggalin aku komen see you again on my next video really really soon with more exciting video of course love you so much amazing so much bye 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 bye